Hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak soun ya sambal soun disini saya punya sounan saya akan direndam dengan air yang dingin ya bukannya air yang panas biar nanti kalau kita masak enggak hancur ya enggak terlalu hancur disini bahannya ada cabai gede merah saya gunakan enam dan ada ceplik saya gunakan 20 20 biji ceplik ya disini ya ini pedas juga dan saya akan kasih 1 tomat dan disini ada bawang bombay ada bawang putih secukupnya dan disini dalam koas daun jeruk dua kemiri dan disini ada serai ya yang pertama saya mau lakukan dulu ya merendam soun dengan air yang dingin ya bukannya mendidih biar nanti kalau mau masak enggak terlalu lebih hancur ya sekarang kita goreng bahan-bahannya ya digorengin dulu ya Hai Nenya sebelum kita digoreng dipotong dulu ya cabainya biar enggak meletak juga ya ini air nanti ditiriskan ya cepet juga ya biar enggak meletak di wajah semuanya kita potong ya tomat juga set semua goreng selain serai dan daun jeruk jangan ya ini juga digoreng ya kemiri ya Nah ini minyak saya kasih sedikit aja ya dan disini bahannya saya mau digoreng semuanya cabe dan tomat dan kemiri ya semuanya masuk selain daun jeruk dan serai jangan ya digoreng sampai nanti lagi ya ini kalau kalian kepengennya minyak agak sedikit banyak terserah ya saya suka sedikit aja ya biar cuman buat ngelayungin aja ya ngelayungin ini bahan dan disini bahan bumbu selengkapnya ada merica leda hitam gula pasir ada garam kaldu di belakang ya ini udah cukup saya kita angkat ya terus kita di blender ini saya udah diangkat ya langsung aja dimasukkan di blender ya semuanya nanti sisa minyak nanti kita buat goreng bumbu lagi ya saya sudah cukup dengan ini sedikit minyak ya yang sisa di di toflen ya atau di ini ya yang sisa ini nanti kita ditumis nanti kan saya sudah di blender ini bumbu ya Nah kita blender ya udah cukup ya Nah ini kita goreng dan kita tiriskan ini air dari sopun ya ini udah cukup bagus layu ya nah ini sopun sudah ditiriskan dan disini ada lengkuas yang sudah digeprak dan serai ya ini minyak bekas yang tadi kita goreng saya masukin langsung bumbunya ya semuanya kita kita goreng ya kita tumis bumbunya sebelum kita ditumis saya masukin serai dan daun jeruk dan lengkuas ya kita tumis sampai nanti matang bumbunya ya Nah sekarang bumbu sudah matang saya masukin air ya Bismillahirrahmanirrahim saya kasih kaldu setengah kaldu ayam saya kasih merica dan saya kasih lada hitam dan saya kasih garam ya dulu soalnya sudah ada kaldu saya kasih sedikit aja ya garamnya ya saya kasih gula pasir ya satu sendok sedikit lagi kita aduk ya setelah itu kita masukin sopun ya tapi bentar dulu biar dulu dia umab ya setelah sudah meninggi kita masukin sopunnya ya kita masak Wow ini soalnya bumbu yang lebih banyak daripada soun tapi nggak papa ya namanya juga sambal sopun atau sopun sambal ya dimasak sampai matang sopunnya seolah tadi saya akan merendami dengan air yang dingin jadi belum terlalu matang jadi biarkan dia matang ya tunggu aja berapa waktu ya seolahnya ya nanti kita diangkat nah sekarang saya lupa kasih kecap ya saya kasih kecap sedikit ini sudah matang ya tak ada sebentar kita angkat ya ini sudah pas ini belum apa namanya 10 menit saya sudah matang nih seuninya sekarang kita dimatiin kompornya kita hidangkan ini garam udah pas pedasnya Masya Allah ekstra-ekstra pedas ini pedas besar tapi enak loh dan kita hidangkan ya ini udah matang ini cuma 10 menit aja udah pas ya ini pedasnya ekstra pedas manisnya sudah pas ya garamnya sudah nah ini saya mau dihidangkan ya Masya Allah ini enak banget loh ya Allah ekstra pedas ini daun jeruk dan serai udah nggak nggak saya butuh ya nah ini dia hasilnya ya soun sambal soun atau sambal soun di sambal ya sama aja ya tapi ini Masya Allah ekstra pedas dan enak banget yang suka pedas pedas seperti saya ya ini wajib dicoba loh munggu ya dan jangan lupa di like di subscribe yang suka menonton video ala ala mamayu supaya sederhana ini disini saya bikin sambal yang pedas juga ya yang pedas ekstra pedas ya yang pedasnya terlalu pedas ini top 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 ini cocok banget tuh dengan nasi yang masih hangat ini ya sambal soalnya ini banyak dan ini ya ini saya enggak bohong loh ini enak banget loh saya sudah dicobain ini saya sudah dicontohi maksudnya udah dicobain hmm enak matangnya juga pas soalnya kalau bikin soun direndam dengan air yang masih dingin tuh lebih bagus ya daripada direndam nanti dengan air yang panas nanti hancur ya terima kasih yang sudah menonton video saya ya selamat makan dan selamat mencoba dah nah ini cabainya tuh ya saya blender kasar ya ini saya bikin ini ya resepnya ada di video satunya lagi saya dipisahin ya babana teh Terima kasih.